Halo semua dan kembali lagi di channel gue dan hari ini guys gue mau buat ulang tutorial world editnya ya yang dulu-dulu banget yang waktu mic gue masih burik terus juga gue mau masih plebotan gitu ya jadi kayak intinya ya gue mau buat ulang aja gitu tutorial lama gue biar lebih jelas gitu oke tapi ini kali ini akan lebih singkat gue coba akan jelasin singkat ya jadi gak terlalu lama oke disini juga ada tambahan juga by the way guys dia ada beberapa tambahan yang gak ada di video dulu jadi kita mulai jadi pertama guys kalian harus pertama kalau mau pake komen-komen ini harus pake yang namanya world edit ya guys kalau gak ada world edit kalian gak bisa pake tapi kalian coba carinya yang namanya fawe fawe begini tuh tulisannya tuh kayak di pojok kiri nih namanya fawe yaitu fast-sing world edit kenapa pake fast-sing world edit karena dia pertama dia ngeload bangunannya lebih enteng jadi server kalian atau komputer kalian tuh gak meledak gitu ya jadi dia tuh dia per layer-layer jadi dia kalau ngelo ngelo pake world edit biasa tuh dia langsung kayak misalkan contoh dari sini ke sini nih nah misalkan kalau pake world edit biasa kalau kalian paste bangunan kalian atau taruh bangunan kalian dia langsung taruh pak gitu langsung penuh gitu sedangkan kalau pake fawe dia tuh kayak per layer kayak per layer begini nih jadi dia per layer per layer per layer per layer gitu Cuman ya ini kalau di server ini cepat Karena emang servernya emang khusus build Jadi emang kuat gitu nih servernya Jadi kalian harus pake VW ya Biar enteng dan juga kelebihannya ada alah VW itu dia lebih updated ya guys Jadi dia tuh kayak dia punya comment Itu jauh lebih banyak daripada pake world edit biasa gitu oke Jadi kita langsung mulai ke tutorial kita Yang pertama adalah membuat sphere Cara bulat gini gimana guys Cara buat bug so macem gini guys ya Jadi pertama disini kita ada yang namanya sphere Sphere itu apa artinya itu bulat yang apa namanya Kayak apa namanya bahasa Indonesia Gatau pokoknya itu ya bola ya kayak bola gitu Nah abis itu disini kita mau pakenya diamond block Jadi urutan setiap kayak komen-komen yang ditutupkan itu Basically begini ya Sphere, block, terus ukuran Udah begitu doang gitu ya rata-rata begitu Jadi kita sphere Abis itu kita mau blocknya tuh pake apa nih Pakenya diamond block Nah diamond block itu IDnya 57 Itu biasa gue ketiknya pake angka Terus juga gini ukurannya mau berapa Ukurannya gue mau 10 Nah kita 10 Bang Gak jadilah block sphere Nah Tapi kalian mau dalemnya kosong gitu Nah disini ada 2 cara Disini gue mau kasih tau kalian ada 2 cara disini Cara pertama tuh kalian kayak tinggal kesini Terus disini pake HA Pake HA sphere disini mungkin lebih efektif Kalo kalian udah mau dari awal Emang mau dalemnya tuh kayak kopong gitu Nah cuman kalian kalo misalkan udah telat Misalkan jadi contoh kayak sphere gini nih Mungkin kita pake brush ini dulu ya Sabar ya Nah disini ini ada namanya brush sphere juga Ini ada brush juga kalian bisa pake Tapi nanti gue akan jelasin lebih jelasnya Aktif video selanjutnya Nah jadi contoh disini kalian mau buat kayak gini lah Contohnya kayak lagi boterin Tapi dalamnya kalian mau kopong gitu Gak mau penuh gini Nah kalian tuh caranya gampang Kalian tinggal select 1 Select 2 Nah disini ada namanya Slash-slash hollow Nah hollow ini apa itu artinya kopong ya Bahasa Indonesia Yang simpelnya gitu ya Hollow itu artinya kopong Jadi dalamnya tuh gak ada isinya Jadi kalo kalian perhatiin di luar sih Ya normal-normalnya Tapi kalo kita masuk Bang Langsung dalamnya kosong ya guys ya Langsung gak ada isi gitu semua Nah disini kalian bisa pake ya guys ya Komen ini berguna untuk kayak mungkin Mau buat kayak Semacam cave gitu Itu juga bisa dipake Nah Jadi itu dua cara untuk bikin Dalemnya kosong Oke Nah untuk Untuk yang pyramid Yang pyramid sebenarnya jujur aja Gak terlalu banyak dipake Cuman kita taro Kita pake aja Kita testo aja Disini biar tau Biar semua belajar gitu ya Walaupun barengkali nanti dipake gitu Oke Jadi disini ada select 1 Select 2 Disini kita bisa Menggunakan Pyramid Slash-slash Pyramid Nah pyramid ya begitu ya Disini itu pyramid kayak Ya 57 lagi 57 itu diamond block Terus ini ukurannya 10 Nah kira-kira begitu Tuh ya Cukup simple ya guys ya Tuh Gampang kan guys Nah kalo untuk otok tuh Ada spesial guys Karena itu dia bukan Sebuah kayak sphere Atau pyramid Atau gimana Jadi itu dia Bentukannya tuh Lebih ke arah Select 1 Select 2 Nah kalian bikin kotak tuh gampang Kalian bisa tinggal select 1 Disini Atau select 2 disini Dan kita slash 57 Nah ini kalian bisa bikin kotak Begini Cuman Kalian juga ada cara lain Dimana tuh Kalian bisa bikin langsung kotak Gitu ya Jadi itu gampang banget Pertama kalian select 1 Select 2 Di posisinya sama Nih kalian kalo mau tau Kalian posisinya sama atau enggak Disini ada angkanya nih 1 Jadi artinya kalian berdiri Eh kalian gak seleksi 1 blok Kalo ini seleksi 756 blok Kalo ini 11 ribu Gitu lah ya Habis itu kalian disini ada Namanya slash slash Outset Nah Outset itu Membesarkan seleksi kita ya Jadi tuh kayak Membesarin semua Semua arah gitu Jadi kayak ada Atas, bawah, kiri, kanan Belakang Semuanya ya Nah disini Outsetnya Kita mau 10 Nah Outset 10 Maksudnya kita set 57 aja Dan Jadi kotak tuh ya guys ya Dia jadi kotak Tapi sayangnya Ya dia gak ada Kayak di brush Kalau di VW Gak ada brush kotak Jadi harus pakenya Voxel sniper Nah nanti akan gue jelasin lagi ya guys ya Jadi santai aja gitu Oke Jadi ini semua udah selesai Kayak sphere-sphere gini Bentuk-bentuknya udah selesai tuh Ini kalian basic aja Jadi kalian setidaknya ngerti Ada komen-komen gitu Nah cuman gue akan ajarin lagi yang Lebih basicnya lagi ya guys Nah Kalo kalian tau World edit tuh tuh Biasa ada namanya slash slash one Dimana tuh ada kapak kayu Banyak yang nanya gue gitu Kayak Bang itu kapak kayu dapet dari mana Itu Ngaruh basicnya kayak kapak biasa aja Kapak biasa aja Cuman Ini karena ada world edit Jadinya dia Ini ya Apa jadinya dia Untuk seleksi barang ini Ini juga beda bisa diganti juga Tergantung kalian Aturin di servernya gimana Anyway Jadi disini kalian ada namanya Select satu Ada select satu Select satu gini Terus ada select kedua Nah disini Jadi disini ukurannya tuh Begitu ya Nah jadi gue jelasin dulu Sabar Jadi disini kayak misalkan Ini select satu nih Posisi satu Posisi dua Nah kalian bisa nih Taruh begini Oke Kalian bisa bikin begitu Nah nih Tinggal ini untuk Untuk misalkan kalian mau copy Bangunan yang di daerah sini Jadi Apa Bangunan kalian yang di daerah sini Akan di select semua ya Bukan bangunan doang Maksudnya area di dalam diamond ini Akan di seleksi semua tuh Jadi Itu gunanya posisi satu Mau posisi dua gitu ya Jadi kalian bisa begini tuh Jadi Atasnya sampe sini Dari bawah sini Sampai atas sana Tapi yang tadi yang kalian udah liat Gue juga bisa pake Gak usah pake world edit Eh gak usah pake one Juga bisa Kalian tinggal Slice-slice satu Atau slash-slice posisi Satu gitu Jadi pos satu Jadi pos satu Terus disini misalkan Pos dua gitu ya Jadi kalian tuh Bisa Diseleksi gitu Untuk world edit Ada juga lagi Buat cara buat silinder Kayak silinder itu Kayak basic ke bulat gitu Cuman gepeng gitu Nah cara buat gepengnya itu Gimana bang Nah begini bang Sabar ya bang Ini kita buatnya Yes C-Y-L ya Atau seal Jadi itu singkatan dari Silinder Dimana tuh ada Ada ukuran Ada jenis bloknya lagi Sama ukurannya Tuh ukurannya begitu Nah begitu guys Jadi ini juga Padahal ada berlaku juga nih guys Ada Ada sesuatu yang mungkin Kalian banyak yang Kurang tau gitu ya Tentang ini Kalian tuh Kalo misalnya Sphere atau silinder Kalian mau Sphere gini Atau silinder Begini Terserah kalian Cuman gue kasih judul Kasih judul Kasih Contohnya Pake sphere Nah pake sphere ini Dia tuh ada Begini guys Jadi ada jenis bloknya lagi Pake diamond lagi 57 Tambah lagi Disini tuh ada ukurannya Ukurannya tuh Kalian kalo Kalian tau disini Bisa diginiin guys Jadi ukuran X nya berapa Ukuran Y nya berapa Sama Z nya berapa Gitu ya Jadi kayak 3D gitu Jadi intinya Nah jadi Hasphere 57 Disini 10 Misalnya kita mau Ukurannya 10 gitu ya Terus dari situ Kita disini mungkin Juga 10 Cuman di Z nya Kita 20 Nah ini jadinya gimana Itu jadinya Kayak oval ya guys Tia tuh Begitu ya tuh Jadi kalian kalo Perhatiin banyak Orang-orang tuh Yang bikin Kayak balon-balon udara Gitu Ya sebenernya Basically Kalian tinggal pake Pake ini aja Senang juga udah bisa gitu Kayak Tuh guys Tuh Jadi itu dia membuat oval Terus juga kalo misalkan Kalian mau buat gepeng Juga bisa banget Kalian disini tinggal Gepengin aja Tuh Kalian bisa gepengin juga Ukurannya Jadi intinya X itu Ke Itu ya kayak Lebarnya berapa X sama Z nya lah basically X sama Z Lebarnya seberapa Race Y nya itu Atas atau bawahnya itu ya Jadi Yang di kanan kiri itu Lebarnya Yang di tengah itu Atas bawah gitu Paham guys Ya senarnya World edit senarnya Ya begitu aja sih guys Simple banget ya guys ya Kalian bisa Eksperimen dengan ini Jadi kalian tau dulu Basic-basic nya Jadi semoga kalian Bisa paham Dan ya itu aja Dari video tutorial Untuk hari ini Semoga kalian Bisa kebantu ya Dengan Dengan tutorial ini Kalian kalau yang mau Mulai-mulai Pake world edit ya guys Ingat Pakainya Fastestink world edit Atau singkatannya VW Jadi biar yang namanya Tidak Nge-crash Server kalian Atau PC kalian melduk Oke Jadi pake VW Lebih enak Dan komennya juga Lebih banyak Lebih lengkap Dan ya See you guys next time And Bye-bye Bye